Bersama kita membangun bangsa yang sejahtera Kita tingkatkan kebersamaan membangun negeri ini Mari wujudkan kemerdekaan bangsa Indonesia Kutusan mahkamah konstitusi menyebut bahwa Rohmohyun memang melakukan suap Tapi tuduhan itu tidak cukup untuk membuat dia turun dari jabatannya Oleh karena itu Rohmohyun tetap dalam jabatannya sebagai Perdana Menteri Akibat putusan mahkamah konstitusi Korea Selatan Sebagai benteng terakhir dari proses impeachment di Korea Selatan Ada juga sistem yang menerapkan dimana mahkamah konstitusi Berperan sebagai jembatan yang memberikan landasan hukum Atas peristiwa politik impeachment itu Kata akhir proses impeachment berada dalam proses politik di parlemen Contoh dari negara yang mengadopsi Aturan demikian adalah Litania Dan yang juga baru saja memberhentikan presidennya Rolanda Spaskas dalam proses impeachment Indonesia juga mengadopsi seperti itu Proses impeachment Indonesia melalui proses di tiga lembaga negara secara langsung Proses yang pertama berada di DPR DPR melalui haknya mengawasi melakukan proses investigasi Atas dugaan-dugaan bahwa presiden dan wakil presiden melakukan tindakan yang dapat dikategorikan Sebagai tindakan yang tergolong dalam alasan-alasan impeachment Setelah proses di DPR selesai Dimana rapat paripunan DPR bersepakat untuk menyatakan bahwa presiden dan atau wakil presiden Telah melakukan tindakan yang tergolong Alasan untuk di-impage Maka putusan rapat paripunan DPR itu harus dibawa ke mahkamah konstitusi Sebelumnya akhirnya proses impeachment ditangani Majelis Pengusiawaratan Rakyat Untuk dapat kata akhir akan nasib presiden atau wakil presiden Dalam ayat yang berbeda dari empat kewenangan mahkamah konstitusi lainnya Yang disebutkan pada pasal 24C ayat 1 pada ayat 2 Pasal tersebut menyatakan bahwa mahkamah konstitusi wajib memberikan putusan Atau pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh presiden dan atau wakil presiden Menurut undang-undang dasar adanya kekuatan itu Tentang memancing perdebatan dan perbedaan penafiran Atau setidaknya Dua masalah yaitu pertama mengapa penyusunan perubahan undang-undang 95 Undang-undang dasar 1945 Memisahkan kewenangan mahkamah konstitusi dalam memeriksa perkara ini Dan kedua mengenai objek dari perkara ini Apakah MK memeriksa pendapat DPR atau MK Juga berwenang untuk mengadili presiden dan atau wakil presiden Permasalahan ini memancing perdebatan dan perbedaan penafsiran secara akademis Oleh sebab itu banyak yang bisa digali dan diteliti Mengenai penafsiran tertentu Hingga proses teknis dari mekanisme impeachment ini Terbitnya buka Terbitnya buku ini yang merupakan hasil penelitian yang dilakukan oleh tim peneliti Pusat penelitian dan penggajian mahkamah konstitusi Terbitnya buku ini yang dilakukan oleh tim penelitian dan penggajian mahkamah konstitusi